Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel saya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara mencetak Tartu NISN secara online dan bisa dilakukan dengan mudah dan cepat hanya dalam beberapa langkah dan bisa disimpan dalam bentuk PDF maupun dicetak langsung menggunakan printer baik untuk melakukannya kita melalui beberapa langkah terlebih dahulu yang pertama kita cari dulu nama atau nomor NISN yang akan kita cetak untuk melakukannya kita bisa masuk ke website Kemdikbud di nisn.data.kemdikbud.co.id sekali lagi nisn.data.kemdikbud.co.id kemudian di pojok kanan atas ada fitur pencarian nama menu pencarian nama kita pilih pencarian nama kita klik nanti akan muncul kolom seperti ini kita masukkan data siswa yang akan kita kita cetak kartu NISN nya misalkan disini tanggal lahir untuk memilih tanggal lahir kita pilih dari bulannya kemudian kalau tahunnya belum sesuai kita pilih tahunnya dari tahun yang sesuai dan kita pilih bulannya lagi dan pilih tanggalnya nah setelah selesai masukkan nama ibu di bagian terakhir dan beri cantang di kolom saya bukan robot setelah selesai kemudian klik tombol cari data nanti akan muncul datanya seperti ini nah data ini akan kita gunakan untuk mencetak di kartu NISN secara online nah untuk mencetaknya kita bisa masuk ke halaman ini kamanuguru.blogspot.com garis miring 2022 garis miring 05 garis miring cara strip gampang strip cetak strip kartu strip NISN strip online strip di.atml atau untuk lebih jelasnya nanti saya akan share linknya di deskripsi video ini nah untuk mencetaknya sangat mudah kita scroll di postingan ini kebawah nah disini nanti ada forum mengisi data aplikasi cetak kartu nomor Induk Asuswa Nasional online nah kita isikan sesuai dengan data yang tadi kita copy pastikan yang namanya juga lalu tempat lahir tanggal lahir sama seperti di apa namanya data yang sudah kita miliki usahakan sesuai dengan data yang sudah kita punya karena ini di kita masukkan secara manual artinya tidak tidak otomatis ketika kita mengetikan nomor NISN akan muncul data sesuai dengan data yang kita maksud atau jika kita kesulitan kita bisa langsung mengetikan saja dengan angka yang pertama adalah tangganya kemudian berikutnya bulannya yang terakhir adalah tahunnya tahunnya dengan 4 digit sedangkan bulan dan tanggal dengan 2 digit lalu terakhir pilih lalu klik tombol simpan nanti akan muncul seperti ini data berhasil ditambah kita klik ok sudah selesai nanti akan muncul tombol cetak nah kita klik cetak nanti akan muncul seperti ini nah disini kalau kita lihat disini tujuan ada simpan sebagai pdf ada juga tujuan ke printer jadi ini untuk alternatif sesuai dengan yang kita inginkan jika kita ingin menyimpannya sebagai pdf tidak ingin mencetaknya langsung melalui printer bisa kita klik tombol simpan yang ada di bagian bawah ini atau kalau kita ingin menyimpannya sebagai bentuk fisik kita cetak bisa kita pilih printer yang tersambung ke laptop kita atau ke pc kita kemudian kita klik lalu pilih pengaturan sesuaikan dengan yang kita inginkan dari mulai tata letak misalkan apakah kita mau tata letak seperti ini portrait atau landscape nanti akan menyamping kemudian warnanya apakah mau hitam putih atau berwarna kemudian juga setelan lainnya ukuran kertas apakah mau letter A4 dan ukuran-ukuran kertas lainnya kemudian yang lainnya ini bisa disesuaikan tapi untuk ukuran default atau settingan default kita pilih saja A4 kemudian portrait disininya tata letaknya portrait lalu warnanya biarkan berwarna dan sisanya dibiarkan seperti itu kemudian kita klik cetak nanti akan otomatis tercetak di printer yang tersambung sedangkan kalau kita ingin menyimpannya sebagai pdf kita pilih simpan sebagai pdf kemudian settingan disini silahkan disesuaikan ukuran kertasnya kita ganti A4 saja kemudian sisanya dibiarkan kalau sudah klik simpan nanti otomatis akan menyimpan ke folder yang kita inginkan kita bisa pilih foldernya misalkan kita taruh di folder dokumen dan ini nya kita ganti dengan car2nvsn dan klik save maka otomatis akan tersimpan nah kita coba cek di folder dokumen ok ini dia nah ini hasil simpan pdf yang kita lakukan tadi nah ini hasilnya nah ini bisa kita cetak dengan printer atau juga kita bisa minta ke percetakan untuk tiktak seperti kartu seperti kartu ATM yang tebal nah itulah cara untuk mencetak kartu NISN kartu NISN ini sangat penting terutama untuk pendataan di tingkat sekolah dasar sampai menengah atas SMA, MA, atau SMK kemudian juga ini juga biasanya digunakan untuk berbagai macam keperluan seperti bantuan misalkan POS atau juga PPMU atau beasiswa-beasiswa lainnya juga untuk seleksi ujian-ujian atau seleksi yang diselenggarakan di di Indonesia misalkan ujian nasional ataupun SNMPTN SBMPTN SPAN PTKIN UMPTKIN dan sebagainya baik itulah cara untuk mencetak kartu NISN secara online dengan cepat dan gampang hanya beberapa langkah bisa langsung dicetak atau disimpan sebagai file PDF mudah-mudahan bermanfaat silahkan klik like jangan lupa subscribe juga dan boleh bagikan ke teman mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih